Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Nah jadi guys di video kali ini kita bakal membuat sebuah editan yang sekarang lagi viral di tiktok Dan contoh editannya seperti ini Ya kurang lebih editannya seperti ini Dan untuk video ini aku ambil dari akun tiktok orang ya guys Jadi udah aku sertakan untuk link akunnya ada di deskripsi box di bawah video ini Dan untuk konten tiktok seperti ini pasti pernah muncul di FVP tiktok kalian Dan kalian pasti berpikir gimana sih cara buatnya Nah jadi kita bakal bahas kali ini Dan disini untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Iblis Pen X seperti ini Nah jadi untuk aplikasi ini bisa kalian dapatkan di playstore Atau bisa cek aja untuk link downloadnya ada di deskripsi box di bawah video ini Dan disini untuk gambar yang aku gunakan dalam proses editan kali ini Aku pake gambarnya dari karendi Jadi misalnya kalau kalian pengen gunakan gambar dari karendi juga Kalian bisa cek aja untuk link akun instagramnya ada di deskripsi box di bawah video ini Dan jangan lupa di follow juga ya guys Dan seperti biasa gak bosen-bosen aku ingetin ke kalian Bahwasannya aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorialnya Bagi self-farm dalam cara pengeditannya Dan langsung aja kita masuk ke aplikasi Iblis Pen X nya Nah kalau kalian udah masuk ke aplikasinya Kemudian kita bisa klik aja galeri saya di bagian sini Oke kalau udah kemudian kalian bisa klik aja tulisan icon plus di pojok kiri bawah ini Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa pake aja ukuran yang pengen kita gunakan Dan sebagai contoh aja aku pake ukuran 3 banding 4 ya guys Oke kalau udah kita pilih kemudian kita bisa klik aja angka 1 di bawah sini Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa klik aja icon kamera ya guys di bagian sini Untuk menambahkan gambar yang kita gunakan Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa cari aja deh untuk gambar yang pengen kita gunakan Oke kalau udah kita pake untuk gambarnya kemudian kita bisa klik centang aja Nah kalau udah klik batal Nah kemudian untuk gambar yang berada di layar yang kedua ini kita bisa geser aja ke bawah Nah kayak gini Oke kalau udah klik aja layar kedua Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa atur aja ukuran pada kuasnya Dan disini aku pake ukuran sekitar 5.0 ya guys Nah kayak gini Oke kalau udah kita bisa gambar aja Nah kayak gini ya guys Dan disini butuh banget ketelitian Ya bagaimana tadi ya setiap garis yang kita pakai pada gambar yang kita gunakan harus kita edit kayak gini Jadi pada tepian-tepian gambar ini harus kita perhatikan baik-baik Biar apa biar hasil editannya maksimal ya guys di akhir videonya nanti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke kalau semua tepian gambar udah kita garis Kemudian kita bisa ambil aja warna yang dominan pada baju, kerudung maupun kulitnya ya guys Dan caranya seperti ini Misalnya aku pakai gambar pakai warna di bagian bajunya Dan untuk cara ngambil warna pada gambar yang kita pengen Kita bisa klik aja tekan lama pada gambar yang kita gunakan Nah hingga muncul kayak gini ya guys Nah jadi kita bisa arahkan aja ke warna yang pengen kita ambil Nah kalau udah kita ambil warnanya Kemudian klik aja icon di bagian sini Nah kalau udah tekan lama pada bagian ember cat Nah di bagian sini untuk kekuatan pada ember catnya Kita bisa atur aja ya guys sesuai keinginan kalian Nah misalnya aku pakai sekitar 20% aja Nah kalau udah kemudian kita bisa arahkan aja ke bagian bajunya ya guys Nah caranya kita bisa tekan aja Tekan-tekan aja seperti ini Nah kayak gini sampai semua penuh di warna bajunya Oke kalau udah kita bisa klik lagi icon di bawah sini Nah kalau udah pilih aja yang kuas Nah kalau udah kita bisa ambil lagi warna pada bagian yang pengen kita ambil Misalnya aku pakai warna pada wajahnya ya guys Dan caranya sama ya guys untuk ngambil warnanya Caranya kita bisa tekan lama pada gambarnya Nah hingga muncul kayak gini ya guys Oke kalau udah kita ambil untuk warnanya Dan caranya kita bisa klik aja icon di bawah sini Nah kemudian pilih lagi bagian ember cat Oke kalau udah kita bisa warna aja di bagian wajahnya ya guys Nah kayak gini tekan-tekan aja seperti ini Oke kalau udah kita bisa atur lagi di bagian yang pengen kita ambil Dan caranya sama ya guys seperti yang sebelumnya kita lakukan Oke disini aku percepat ya guys biar gamakan banyak waktu aja Dan caranya udah aku jelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja Oke disini aku percepat ya guys biar gamakan banyak waktu aja Nah kemudian ukuran pada kekerasannya kita bisa turunin aja Nah kayak gini Oke kalau udah kita bisa atur aja deh seperti yang sebelumnya kita atur Nah tekan-tekan aja seperti ini Sampai bagian warna di bagian topinya semuanya terisi Oke kalau udah kita bisa klik aja icon 2 tulisan 2 di bawah sini Nah kemudian klik lagi bagian icon gambar kamera di bagian sini untuk menambahkan gambar lagi Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa masukkan aja untuk gambar yang kita gunakan tadi ya guys Nah gambar ini kita bisa masukin lagi Oke kalau udah kita masukin kemudian kita bisa klik aja icon mata di bagian layar yang pertama ini Nah kalau udah kita klik kemudian kita bisa masukin aja ke bagian icon di bawah sini Oke kalau udah pilih aja yang kuas Nah kalau udah kita bisa gembar aja bagian-bagian pada gambar yang kita gunakan ini Dan caranya berbeda banget seperti yang di awal tadi Kalau yang di awal tadi kan harus kita atur tiap-tiap tepian pada gambarnya ya Dan kalau ini kita bebas mau atur gimana Asalkan warna pada bagian-bagian tertentu kita warnai dengan benar Maksudnya misalnya di bagian baju ini Nah di bagian baju ini kita bisa warnai aja seperti warna di bajunya Nah kayak gini ya guys Dan disini gak perlu rapi-rapi banget Asalkan tiap-tiap bagian pada gambar yang kita gunakan Tentu-tutupi dengan warna gambar aslinya Nah kayak gini Oke kalau udah untuk gambar backgroundnya kita kasih warna putih ya guys Nah kayak gini Nah kemudian kita bisa klik aja akan di bawah sini Dan cari aja penghapus Oke kalau udah atur aja ukurannya Dan kita hapus deh untuk gambarnya Nah kayak gini ya guys Dan disini kalian bisa gunakan juga perekam layar Untuk merekam editan yang kalian buat Dan kemudian apa aja deh di tiktok Dan insya Allah bakal banyak banget yang nonton Oke disini mungkin cukup sekian untuk video kali ini Mungkin ya sedikit aja trik dari aku Dan seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys